Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar Allahu Akbar, wa lillahi l-hamd Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Alhamdulillah, pada akhirnya telah sampailah kita di penghujung bulan suci Ramadhan Kita berpisah dengan bulan suci dan penuh hikmah ini Dengan keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh sukacita Dan bertakbir kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa li tuqmilul al-aiddata wa li tuqabbiru Allah Ala ma hadakum Wa la'allakum tashkurun Sandakumullah, handaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkannya dengan petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat dengan tema Hikmah Idul Fitri Ada beberapa Hikmah Idul Fitri yang dapat kita ambil dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, puasa Ramadan yang diakhiri dengan sholat sunat Idul Fitri ini Faktor teragumnya adalah melahirkan perekat, pertautan hati antara sesama manusia khususnya umat muslimin dan musliman Yang kedua, di dalam Idul Fitri khususnya sirnalah segala rasa dahaga, rasa lapar Sehingga yang ada hanyalah kebersamaan, baik itu kebersamaan antara si miskin dan sikaya maupun kebersamaan antar golongan keyakinan yang berbeda Pada hari Idul Fitri itu, segala perbedaan, segala kesenjangan sirnalah, hilanglah Dan yang ada, hanyalah kebersamaan yang penuh dengan sukacita Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat Selanjutnya, hikmah yang ketiga Yaitu, keceriaan dan kegembiraan di hari Idul Fitri merupakan satu nikmat yang besar Lantaran kita mampu menenaikan perintah puasa Ramadan selama satu bulan lamanya Yang mana puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam Kalau bukan karena tautik dan hidayah dari Allah Kalau bukan karena kita diberikan kekuatan, diberikan daya dan upaya dari Allah SWT Kita belum tentu mampu melaksanakan puasa Ramadan selama satu bulan lamanya La hawla wa la quwata illa billahi la'aliyyil azim Yang keempat, puasa Ramadan diibaratkan sebagai proses turun mesin bagi kondisi jiwa dan raga kaum muslimin selama satu tahun sekali Ketersediaan untuk melakukan introspeksi, koreksi diri, pengendalian diri dan hawa nafsu selalu tercermin di dalam pelaksanaan ibadah puasa Yang kelima, puasa Ramadan yang ditutup dengan pelaksanaan solat sunnat idul fitri Agar bisa menyelamatkan bangsa ini dari segala macam penyakit hati yang dapat memecah belah persatuan Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Telah mewabah pada diri kalian penyakit-penyakit umat sebelum kalian yaitu dengki dan benci Dialah pemangkas Aku tidak mengatakan pemangkas rambut, tetapi pemangkas agama Hadis riwayat Imam Hakim dan Imam At-Tirmiri dan sahabat Zubair bin Awam Hadirin ikhwatul iman, rahimakumullah Demikianlah beberapa hikmah idul fitri yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Sebagai insan yang masih banyak kekurangan dan masih minim akan ilmu dan pengetahuan Kiranya pemirsa dan sahabat-sahabat fatayat semua dapat memaafkan segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini Saya, Emma Amyatul Marhamah dari PAC Fatayat Nahlatul Ulama Kecamatan Manonjaya Mengucapkan Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!